Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV Rimbung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Nah apakah itu kita akan bahas nanti dengan tema kita Meraih prestasi di usia belia Bersama dengan Nadila Amanda Dan ini adalah seorang mahasiswi cantik ya Halo Nadila Halo Mbak Udah gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Nadila gak perlu takut aku gak mau ngospek kamu ya Aku sebenarnya kayak senior jahat gitu ya Oke Nadila Nadila sekarang kan masih menjadi mahasiswi Iya Kegiatannya selain mahasiswi apa sekarang? Ada gak? Kalau untuk sekarang itu sebenarnya lebih ini sih mbak Lebih fokus ke ada acara-acara yang dari luar gitu Terus apa tuh? Ini acara kayak pengembangan dari Adalah kan berasal dari Padang gitu kan mbak Jadi itu ada organisasi Organisasi yang dia tuh ada muda-mudinya Jadi di setiap kota itu ada kayak muda-mudi Jadi disitu Nadila kayak masih berkecimpung di organisasi situ Jadi untuk mahasiswa dari Minang gitu? Enggak, gak pake mahasiswanya Gadis Minang Gadis Minang Jadi semua ya? Iya untuk yang di kabupaten Nadila aja gitu Oh gitu Nah sebelum kita tanyain udah tau nih Ternyata berasal dari Padang, kota Padang? Iya Oke Kenapa sih ke Bungkulu? Kenapa lah ke Bungkulu? Enggak, gak, gak bercanda Kenapa ya? Karena orang tuanya kan tinggal di Bungkulu Jadi tinggalnya di sini Jadi orang tuanya ada yang ngeramah Gulu gitu? Enggak, papa mama ngerantannya kesini Tinggalnya di sini Jadi tinggal di sini juga Tinggal di sini Asik gak sih tinggal di sini? Asik 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 Oke Nah berarti sekarang Kesibukannya kan itu ya Berkumpul dengan komunitas Minang itu Itu kegiatannya biasanya apa aja? Kegiatannya tuh kayak ngumpul-ngumpul dulu Kalau untuk saat ini memang masih pada sibuk Mungkin karena masih sekolah juga Rata-rata juga masih sekolah Jadi belum ada kegiatan-kegiatan yang Untuk dilakuin pada saat ini gitu Karena juga masih nikmati masa liburan gitu loh Oh ya sekarang lagi masa liburan ya? Iya Nanti kapan masuk lagi? Itu perkiraan bulan Maret Ah bulan Maret Baiklah Nah Nadila Nadila ini Bagaimana sih menurut Nadila pemuda Pemuda itu seharusnya Anak-anak muda itu seharusnya seperti apa? Anak muda tuh yang Harusnya yang berani mencoba hal yang baru Asik nih Harus berani mencoba hal yang baru Iya Jadi itu Sebenarnya untuk Nadila sendiri juga sih Mbak ya Karena kalau misalnya Nadila tuh dulu tuh Emangnya nggak pernah berani untuk ngelakuin Sesuatu yang dimulai duluan gitu Maksudnya masih malu-malu Masih takut, masih ragu Masih banyak yang Dipikirin Seharusnya kan Kalau emang kita sebagai anak muda itu Ya emang Kita yang harus mulai gitu Kalau kita belum coba kan kita nggak tahu gitu loh Mbak Gimana hasilnya ke depan nanti Jadi kayak gitu sih Karena emang Kalau dari muda ini emang harus Banyak gitu Kayak mencoba hal yang baru gitu Biar untuk ke depannya kita tuh Terbiasa gitu Melakukan apa aja yang Nanti bakal dilakuin Jadi jangan takut ya Jangan takut dan jangan ragu Nadila dulu kan takut-takut nih Kata Nadilanya malu-malu Itu Sampai akhirnya ada di titik Kamu mau mencoba hal baru Itu kenapa? Apakah ada yang menyadarkan atau gimana? Oh Itu Sebenarnya Kayak ada ajakan teman juga Gitu Terus orang tua juga Jadi teman juga mau pengaruh ya? Iya Terus dari keluarga juga Kayak Coba aja dulu Kalau misalnya hasilnya gagal atau gimana Itu urusan nanti Mending berani coba dulu Sampai kayak Nadila memulai Kayak mengikuti seleksi duta ini kan mbak Nah itu Salah satu Nadila mau mencoba Untuk memberanikan diri Mencoba yang belum Nadila pernah Mau sebelumnya gitu Sebenarnya gak pernah mau? Enggak Enggak mau Akhirnya mau gitu ya Karena teman tadi Terus ketika kamu udah mencoba nih Kamu menjadi duta Kampus Duta kampus Putri Oke Putri duta kampus Di Universitas Muhammad 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 Itu tahun berapa? Tahun 2022 Di tahun 2022 Jadi karena Teman yang Memperkenalkan ya Mengajak Akhirnya kamu Ingin mengikuti Dan bagaimana Waktu ketika kamu sudah Mengikuti tahapan-tahapan Dari pemilihan duta kampus itu Sebenarnya ada Kayak Campur-campur sih mbak Rasanya Apa tuh yang dicampur? Takut juga ada Karena baru pertama kali mulai ya Terus kayak Gimana ya Kalau misalnya Gak kepilih Atau gimana Kita kan pasti ada pikiran Kayak gitu Tapi dengan Seiring jalannya waktu Ya udah Kayak ngalir aja Kayak ngalir-ngalir aja Oke jadinya ya Akhirnya kepercayaan diri Di sana Timbul? Ya dilatih Dalam karantina itu Harus berani Ngomong gitu Ke depan Itu sebenarnya yang Dulu yang emang Nggak pernah mau Yang takut Benar-benar kamu dulu Enggak banget gitu ya Mau banget Ngikutin kayak gitu Enggak Ngomong sama orang juga Enggak mau Mau Maksudnya Bukan salah juga pertanyaan aku ya Maksudnya Dalam ya Seperti ngomong Di depan orang banyak Gitu-gitu Dengan orang baru Kalau orang baru Enggak Itu mungkin Introvert ya mbak ya Jadi kayak Untuk memulai Sesuatu duluan itu Masih Belum Masih belum Akhirnya disini Gimana sih Apakah ada kendala-kendala Waktu itu Waktu kamu mencoba Karena Yang dulunya introvert Mencoba untuk menjadi extrovert Lebih Lebih apa ya Lebih Setenggaknya Dua tingkat Atau tiga tingkat Dari introvert sebelumnya Kan itu kan Luar biasa banget ya Itu gimana Kendala seperti apa Yang kamu hadapi Waktu itu Kendalanya Kalau Waktu Pemilihan itu Kan kami ada disuruh Untuk ngomong Nyampaikan visi-misi Gitu kan mbak Jadi disitu Kayak harus Disuruh ngomong Besar gitu Kuat gitu Jadi Penyampaiannya juga Harus lugas Harus tegas gitu Padahal Harus menaptap Orang banyak ini Orang-orang banyak itu kan Kayak masih Belum itu kan Belum berani Jadi itu yang dilatih Jadi seiring jalannya waktu Yaudah lah Kayak udah deh Biasain aja gitu kan Udah biasa aja gitu Lagian juga temen-temen Juga seperti itu Akhirnya kamu berani Menantap orang banyak Alhamdulillah berani Alhamdulillah berani Dan rasanya gimana Mbak Fita Ini Kalau waktu Rasanya itu Gak gimana-gimana ya Karena udah Rame gitu Jadi kayak Ngeblur aja gitu Semuanya tuh Jadi udah gak fokus aja Bener-bener udah Fokus ke diri Kamu aja Gak gitu ya Nah yang waktu Pemilihan duta Kampus itu Sibuk banget gak sih Jadinya Lumayan Lumayan ya Tapi gimana ya Waktu itu kamu Dengan waktu kuliahnya Kalau untuk Waktu kuliah itu Misalnya ada Doseknya yang masuk kelas Itu pasti ada Dari temen kelas Ataupun juga ada surat Dari Panitianya Untuk diberikan ke dosen Jadi Izin kayak gitu Jadi bisa izin Gitu-gitu ya Tapi kamu nya Dengan pelajarannya Gimana Nah itu kan yang Yang sering membuat Menjadi alasan Yang sering menjadi alasan Para mahasiswa Untuk kayak Enggak aku mau fokus kuliah aja Gitu kan Jangan Gak mau ikutan kegiatan lain Karena takut kuliahnya terganggu Biasanya kan gitu Itu menjadi alasan nih Biasanya Kalau kamu sendiri Gimana waktu itu Wah sih Enggak sih Gak semenganggu itu Ternyata Enggak sih Dan juga Masih bisa lah Kayak Di Manage gitu Waktunya Dari Mana untuk Pembelian duta Mana juga untuk Belajar di kelas Gitu Tapi Juga gak harus Ini sih Di kelas kemarin Juga gak banyak Lagi gak masuk-masuk banget Lagi gak aktif-aktif Gitu Jadi Nadal masih bisa untuk Ini Ngikutin mereka Yang di kelas Pajaran yang Selanjutnya gitu Jadi gak terlalu Gak ketinggalan banget Tinggalan banget Gitu ya Nah Kamu Sekarang Di duta itu Waktu itu Kegiatannya apa aja Kalau di duta itu Nah Kami Lebih fokus Untuk promosi Ya mbak Promosi Kampus Jadi Waktu Tahun ajaran baru Itu kami Dibagi Per tim gitu Jadi ada juga yang Ke Kabupaten gitu Ke Tempat-tempat Misalnya kayak Kaur Terus Kemana Gitu Gitu-gitu kan mbak Kayak dibagi-bagi Jadi Kami disitu Fokusnya ke Sekolah-sekolah gitu Untuk Masuk Fokus Masuk ke sekolah-sekolah Seperti apa Nanti kita lanjutin lagi ya Sekarang kita jendal Untuk pemirsa Jangan kemana-mana Tataplah bersama kami Di Opini Obrolan Pagi ini